Pagi belum tiba seutuhnya, suasana hari yang masih gelap dengan embun tebal membuat banyak orang memilih tetap meringkuk di peraduan daripada berada di jalan, terutama warga desa lapengan yang sedang dilanda teror yang belum mencapai puncaknya. Membuat desa itu semakin terlihat sepi, bahkan di masjid pun hanya terlihat beberapa orang yang berani keluar untuk menunaikan sholat subuh. Yono mengendarai mobil bak terbuka sambil membawa tumbukan keranjang-keranjang rotan yang kosong dan beberapa saksemen tertutup kain terpal biru yang sudah sangat lusuh. Badan tegapnya dibalut kaos berlapis jaket jeans bellow dengan robekan di beberapa bagian, salah satu barang mahal yang ia dapat hasil beli dari pasar loak pakaian bekas thrifting. Beberapa hari ini ia memang ke kota untuk berjualan sayur, mengantar barang-barang dan kebutuhan untuk anak dan istri Pak Soleh, juga membeli semen untuk memperbaiki fondasi teras yang mulai terkikis dan lapuk. Yono memang seorang pemuda yang cekatan dan ulet, ditambah sikapnya yang ramah dan pemberani membuatnya menjadi andalan banyak orang, terutama Pak Soleh yang menjebat sebagai bayan dan orang terkaya di desa. Subuh ini Yono terlihat lebih tenang, ceria dan berseri. Ia baru saja menunaikan hajatnya untuk menyalurkan hasrat di sebuah lokalisasi di kota. Sebuah reward yang kadang ia rayakan ketika sudah bekerja keras dengan hasil yang sangat maksimal. Dan itu wajar saja dilakukan, terutama bagi lelaki normal yang sudah dewasa. Sudah sejak lama ia melakukan itu, semenjak ia merasakan rasanya jatuh cinta pada seorang gadis. Yono muda saat itu melihat seorang gadis manis yang mengijak kelas 3 SMA, seorang anak tetangga desa yang parasnya teduh dengan tutur kata sopan dan ramah. Ia sering mencuri pandang ketika gadis itu ke sekolah mengendarai sepeda melewati sawah yang sedang digarapnya. Sejak awal pertemuannya itu, Yono merasa ada benih cinta yang tumbuh di hatinya. Berbekal keberanian dan wajah yang tak seberapa ganteng, ia bergenalan dan mencoba mengakrabkan diri. Seringkali Yono ikut bersepeda menemani sang gadis berangkat ke sekolah dengan alasan ingin pergi ke pasar membeli sesuatu. Yang mana saat itu, seharusnya ia menggarap sawah dan bermandi lumpur. Hingga beberapa waktu berlalu, mereka semakin akrab. Yono juga semakin yakin bahwa sang gadis juga memiliki rasa padanya. Dilihat dari bagaimana ia tertawa dengan gurauan si pemuda, juga cara sang gadis memandang Yono yang sedikit malu-malu. Dengan hati berbunga, ia ingin mengungkapkan perasaannya. Kala itu ia yakin pernyataan cintanya akan diterima. Pada suatu siang, penduduk berlarian menunggu di tepi sungai, tersiar kabar bahwa ada seorang gadis yang tergelincir dan tenggelam. Hujan sedari subuh yang mengguyur kujang, membuat air menjadi pasang dan berarus deras. Seluruh warga berusaha menancapkan kayu-kayu di tengah sungai, agar sang korban tersangkut dan tak hanyut lebih jauh. Bahkan hal serupa dilakukan warga, sampai perbatasan desa. Hingga di ujung aliran, yang merupakan percabangan dengan saluran irigasi, seorang warga berteriak kencang. Ia menemukan tubuh seorang wanita terapung menghadap ke air. Tubuh kaku yang sedikit membengkak itu mengenakan seragam SMA dengan tas lempang dari kain. Warga berbondong-bondong mengangkat jazat kaku itu dari sungai. Yono pun tak ketinggalan ikut membantu, apalagi ia memiliki badan yang tegap dan kuat yang sudah pasti bisa ikut meringankan usaha warga. Dan ketika jazat itu berhasil dibawa ke pinggir, terlihatlah wanita cantik yang sudah mulai membengkak. Wajah yang tidak asing bagi sebagian besar warga, terutama Yono. Gadis yang meninggal itu adalah Larasati Widya Ningrum. Cinta pertama Yono. Sejak saat itu Yono tak pernah lagi berani untuk menaruh hati pada orang lain. Cintanya yang tak tersampaikan akhirnya harus ia pendam sepanjang hidupnya. Gadis yang ia puja berpulang bahkan sehari sebelum ia menyatakan cinta. Ia seketika kecewa pada takdir. Kesedihan dan kerapuhannya harus ia sembunyikan dengan tegar. Pedih atas cinta yang tak tersampaikan itu. Mau tak mau harus ia pendam. Dan redam di balik tubuh kekarnya. Tak layak baginya untuk nampak bersedih dan menangis. Hingga hasrat yang tersisa dengan terpaksa ia larikan ke seorang penjaja cinta. Sementara itu, Yono dengan santai menyusuri jalanan kabupaten menuju desa lapengan yang lengang. Tak banyak warga yang berlalu-lalang dan berselisihan dengan mobil yang dikendarainya. Pun jika ada, hanya kendaraan bak terbuka yang mengangkut sayuran dari pasar induk ke pasar-pasar kecil untuk kembali diecar. Tidak seperti biasanya, pagi ini terlalu sepi. Biasanya menjelang subuh, sudah banyak berlalu-lalang ibu-ibu penjual sayur yang mendorong gerobak atau bersepeda berseliwaran menuju dan dari pasar-pasar kecil sebelum mengecer ke rumah-rumah penduduk. Ia memasuki jalanan poros yang jarang ada penduduk, hanya hutan jati yang tak terlalu lebat di kiri dan kanan jalan. Siaran radio di dalam kabin memutar lagu campur sari karya Kim Mantos sambil diringi syahdu rintik hujan yang perlahan mulai turun membasahi tanaman padi yang mulai berbunga. Sambil bersenandung dan bergoyang-goyang ringan, ia menyemangati paginya, membuatnya asik bermusik dengan imajinasinya. Sebagai seorang penyanyi terkenal, seorang rockstar yang dielukan banyak orang dan digandrungi wanita-wanita. Hanya saja, ada satu hal yang luput dari perhatiannya, mobil yang ia tumbangi perlahan semakin berat. Yaono terus saja bernyanyi sambil sesekali memposisikan kepalan tangannya di depan mulut seperti memegang mikrofon, sambil menjepit sebatang rokok di antara jari tengah dan telunjuknya ia bergaya, hingga ia sama sekali tak menyadari kecepatan mobilnya melambat dengan helayan kain putih yang melambai-lambai di balik belakang. Jangan nyanyi terus, lihat jalan yang benar, berdoa sama Tuhan, membuyarkan kesenangannya. Suara wanita itu sangat familiar. Radio yang tadinya memutar lagu sekarang tiba-tiba mati tanpa sebab. Ia melihat jam di ponselnya, dan justru tertera pukul 2 lebih 20 dini hari. Bagaimana mungkin ia yang berangkat sebelum subuh dengan ditemani lantunan ayat suci dari masjid, dan sekarang seolah waktu berjalan mundur, kembali menuju tengah malam. Sementara ia sudah berkendara tidak hanya satu jam dari keberangkatannya. Yaono sadar, suara tadi bukanlah sebuah halusinasinya. Ia kembali bersikap waspada. Insting bertahan dan sensitifitasnya mulai naik. Ia sudah terlalu lama melintasi kawasan hutan jati ini. Dan ada sebuah perbedaan yang bisa ia kenali. Pepohonan tinggi itu dihinggapi oleh sesuatu yang tak biasa. Beberapa di antaranya berjalan vertikal dengan tubuh yang horizontal. Juga dengan bak mobilnya yang mengalami kuncangan seperti banyak orang yang sedang asyik berlompat-lompat. Diliriknya sepion tengah, di bak belakang terlihat sebuah bayangan hitam seperti rambut yang berkibar ditiup angin. Wah, suh tenang. Ia mengumpat ketika dilihatnya. Sesosok wanita yang sedang menghadap ke arah belakang. Rambutnya yang hitam dan lurus berkibar gemulai. Seperti iklan shampoo di televisi. Ia berhenti mengumpat dan memanjatkan doa pada Tuhan. Bagaimanapun ia harus tetap terjaga dan fokus. Atau ia akan terus berputar-putar di area yang sama. Atau mungkin ia akan ditarik menuju dimensi terbalik dengan waktu yang berputar mundur. Karena satu yang ia tahu, ia tak berpapasan dengan satu orang pun. Di tengah kegalauan hati dan rasa takut yang semakin lama semakin memuncak. Ia terus merapal doa, meminta perlindungan dengannya maha kuasa. Meskipun ia sedang dalam keadaan yang tidak suci. Karena baru saja melakukan perbuatan tercelah. Hanya saja ia lupa, kadang kuasa dan pertolongan Tuhan tidak datang tanpa perantara. Guncangan hebat di mobil park yang ia bawa semakin lama semakin terasa mengganggu. Menghilangkan fokus dan keseimbangannya. Memegang kemudi. Ditambah jalan yang seharusnya mulus dan lancar. Kini menjadi semakin bergelombang dan rusak. Spion kiri dan kanannya kini tak berfungsi. Hanya ada bayangan gelap. Seolah ada yang sengaja menutup pandangannya ke sekitar. Prak-prak. Hentakan-hentakan kuat. Berdebam menghantam atap kabin. Diringi geraman-geraman dan tawariang. Yang datang entah dari mana. Untuk pertama kalinya. Yono bergidik ngeri. Tubuhnya yang tadi kedinginan kini bersimbah keringat. Kaos oblongnya basah kuyuk. Dengan keringat sebesar biji jagung di dahinya. Dan ketika ia mencoba menoleh. Sepasang telapak tangan pucat. Sedang menempel erat di kaca jendela. Tangan kurus yang hanya menyisakan tulang berbalut kulit putih kebiruan itu. Muncul dari atas kabin. Dan pelahan. Sebuah wajah muncul dengan tulang pipi yang menonjol. Dan senyuman lebar. Mata yang melotot hitam. Dengan hidung yang sudah tidak utuh dimakan belatung. Sosok wanita. Yang dengan riangnya menampakkan seluruh gigi taringnya yang berwarna kehitaman. Sambil tertawa terbahak-bahak. Dengan suara melengking. Yono terkejut dan panik. Lalu refleks membanting kemudi ke arah kiri hingga akhirnya. Ia menabrak pohon randu tua. Kapuk-kapuk berguguran seperti salju. Dahan-dahan rapuh itu patah dan menghantam atap kabin. Dan Yono kepalanya menghantam kemudi dengan bersimbah darah. Sosok permuan kurus itu berdiri tenang. Wajahnya dingin dan bengis. Menampakkan keseraman yang teramat sangat. Lantas ia tertawa menggelegar. Sambil berucar. Koyora oleh menang. Di sisi lain. Pagi ini. Dua orang berseragam dari kepolisian tiba di desa lapengan. Kedatangan mereka menggemparkan desa karena mengabarkan kecelakaan yang dialami Yono subuh tadi. Seorang polisi muda menjelaskan pada keluarga. Bahwa mobil yang digendara Yono ringsek dengan atap kabin yang melengkung ke bawah. Karena tertimpa dahan pohon randu. Namun tak hanya itu. Mereka mengabarkan bahwa secara ajaib. Yono masih hidup dengan kondisi luka yang cukup parah. Mengalami dislokasi bahu. Patah tulang kering. Dan gegar otak ringan. Ia dipastikan masih bisa. Dan akan bertahan hidup. Meskipun harus menjalani perawatan intensif. Dan istirahat total. Kabar Yono yang tertimpang musibah pun langsung sampai ke Pak Soleh. Majikan Yono itu langsung bergegas menuju RSUD Kujang. Untuk memastikan keadaan pegawai andalanya itu. Bahkan membantu administrasi. Agar sang pegawai dapat langsung dioperasi. Desa yang sedang gempar. Membuat Akbar dan Kemal. Yang merupakan tamu. Ikut mencari kabar aktual. Dan cara terbaik agar untuk mendapatkan berita. Adalah bertandang ke bengkel Mas Poniran. Benar saja. Sejak datangnya dua polisi itu bengkel menjadi ramai. Oleh orang yang sedang asyik bergosip. Beberapa di antara mereka merasa khawatir. Karena kejadian yang menimpa Yono. Seperti kebetulan. Akbar dan Kemal ikut duduk mendengarkan tanpa bicara. Tak sepatutnya mereka ikut berkomentar. Karena hanya tamu. Bengkel sederhana itu kini penuh dengan asap rokok. Yang berterbangan. Dengan aroma yang beraneka macam. Baik aroma tembakau bercampur cengkai dari rokok lobot. Hingga aroma ketiak seorang yang tak memakai deodoran. Saiki malah gawat. Sekarang malah gawat. Dari kemarin ada bunyi gamelan terus kalau malam. Sekarang Yono malah nabrak pohon kapurandu. Kata polisi kecelakaan tunggal. Seorang bapak-bapak dengan kumis tebal. Berbicara lantang. Kayaknya ada hubungannya sama sang penguasa yang lagi mantu. Si Mbah Rukso lagi mantu loh. Seorang lainnya menimpali dengan nada yang sedikit takut. Suaranya lirih bergetar. Mayoritas warga desa memang sangat percaya bahwa bebunyian ketika malam belakangan ini berasal dari pesta sang penguasa. Hanya saja mereka tidak tahu pasti sang penguasa sedang menikah atau menikahkan anaknya. Bagi warga biasa yang jelata. Pengetahuan tentang asal-usul desa sangatlah buram. Mereka tak pernah tahu pasti ada apa dan mengapa. Sementara yang katanya mengerti dan mengetahui hanya keturunan dari sang bebat alas. Sehingga semua yang mereka bicarakan hanya berdasarkan asumsi dan katanya. Di sisi lain. Mas Poni randiam dan mendengarkan segala celotean warga yang lebih tua darinya. Ia tak ingin ikut berasumsi liar. Apalagi ia termasuk generasi yang lebih muda. Baginya diam adalah ketidaktahuan lebih baik daripada berbicara tanpa fakta yang jelas. Di desa ini. Hanya beberapa orang yang memiliki pikiran modern. Salah satunya Mas Poni randiam yang sempat merantau dan tinggal di kota. Mengalamannya itu membuatnya berpikir lebih logis. Dan tidak cepat mengambil kesimpulan akan suatu hal. Berbeda dengan kebanyakan orang desa lain yang tak pernah merantau dan terkungkung dengan kehidupan sederhana yang sangat percaya mistik. Kondisi desa yang penuh dengan kabar spekulasi. Membuat orang-orang tak ada yang menggarap sawah. Mereka berkumpul di rumah-rumah tetangga untuk bergosip dan saling menyebarkan kabar simpang siur yang belum jelas kebenarannya. Bahkan kebanyakan dari mereka hanya sebentar menggarap sawah lalu ditinggalkan agar tidak ketinggalan berita pun dengan bengkel Mas Poni randiam yang semakin siang semakin ramai dengan bapak-bapak yang bolos bekerja. Wih sepadi, pak li, didungok noai, didoakan saja. Tidak perlu kita-kita membicarakan hal yang belum tentu benar atau salahnya. Yang penting Yono selamat, masih hidup. Dengan gusar akhirnya Mas Poniran membuka suara. Ia jengah dengan para bapak-bapak yang bicara seenaknya. Tanpa tahu bagaimana kronologi kejadian yang sebenarnya. Ditambah, seharusnya mereka semua bersyukur. Karena Yono yang merupakan pemuda andalan di desa masih selamat, masih hidup. Tentunya mereka seharusnya berdoa agar Yono cepat pulih. Supaya bisa kembali bekerja seperti sedia kalah. Mendengar teguran dari pemilik tempat, mereka akhirnya membubarkan diri. Beberapa ada yang berdecih sambil mencibir Mas Poniran yang dianggap so tahu dan so bijak. Namun tak digubris, lebih baik ia kembali bekerja untuk membersihkan dan memperbaiki mesin dos agar siap dipakai ketika panen tiba. Sementara itu di tempat lain, Bok Rumi sedang bersimpu dalam diam sambil menangkupkan kedua tangannya di atas kepala. Bau wangian berupa melati, Kamboja, dan dupa dari kayu cendana menguar, memenuhi kamarnya. Ditariknya sebuah cawan kuningan dari bawah ranjangnya yang berangka besi. Sebuah cawan berisi dengan cairan pekat kehitaman yang sudah hampir mengering dan secari kertas bertuliskan sebuah usaha yang tak seharusnya ia lakukan. Namun keadaan memaksanya. Seorang yang lain sudah menjanjikan rambut dan darah pada simbol reksa sebagai tumbal yang nantinya akan dijadikan pati. Sedangkan ia belum bisa mendapatkan calon yang tepat. Sehingga akhirnya, ia berusaha mengirimkan bala bantuan untuk menumbalkan Yono sebagai persembahan. Dalam benak Bok Rumi, kemungkinan lawan yang ia hadapi adalah majikan sekaligus pupunya sendiri, Pak Soleh. Namun di sisi lain, ia mencurigai ada orang yang juga menginginkan kuasa atas desa selain Pak Soleh, yang ia sendiri belum tahu siapa. Sudah lebih 50 tahun sejak peperangan terakhir dan inilah saat yang tepat untuk kembali merebut kuasa yang seharusnya diturunkan padanya. Sudah terlalu banyak pengorbanan yang ia lakukan. Sudah terlalu lama ia bersembunyi di bawah bayang-bayang kegemilangan sosok keluarga Pak Soleh. Yang bahkan sang sepupu jauh tak menyadari bahwa orang yang dijadikannya pembantu justru masih ada kaitan kekerabatan. Satu hal yang diakini oleh Bok Rumi, ketika ia bisa mendapatkan kekuasaan dan kekuatan dari Simbau Rekso, maka ia akan kembali muda. Hidupnya akan membaik dan tentu saja ia tidak hanya akan berkuasa di lapangan. Semua orang yang memandang dirinya sebelah mata akan tunduk dan ia jadikan alas kaki. Sekor ayam cemani ia ambil dari kisol di sebelah ia bersimpu. Dijepitnya tubuh sang ayam hitam. Sementara tangan kirinya memegangi kepala sang ayam. Tangan kanannya yang sambil menjepit tubuh ayam menghunus sebuah belati. Disembelihnya sang ayam dan darahnya ditampung di dalam cawan kuningan yang berbau amis. Merendam secara kertas bertuliskan nama Haryono. Ruangan yang hending itu semakin gerah, semakin terasa singguk. Aroma wangian bunga dan asap kemenyan berbaur dengan anjir darah ayam cemani yang magis. Membuat sosok-sosok lapar. Berdatangan mengelilingi tubuh tua Mbok Rumi. Beberapa di antaranya menunggu saat yang tepat sembari menempel di dinding dan bergelantungan di tiang penyangga atap. Mbok Rumi merapalkan mantra dengan berpisik. Udara seketika bergerak berputar menimbulkan angin yang datang entah dari mana. Dari dalam kaca tua. Sesosok raksasa muncul memegang gada. Tubuhnya kekar berwarna hijau. Rambutnya yang merah berkobar dengan taring panjang keluar dari bibirnya. Matanya cekung menyala. Dadanya bidang ditumbuhi. Bulu merah terang seperti api. Tubuh besar itu hanya dibalut secari kain yang menutupi pinggang hingga atas lututnya. Sepasang gelang emas berpola pedang dan kepala melingkari kedua lengannya yang kekar berotot. Lehernya yang besar berkalung belulang. Beberapa darahnya adalah femur milik anak kecil yang mungkin saja adalah santapannya. Ia lantas berdiri gagah di depan Bok Rumi yang bersimpu. Merendahkan dirinya untuk meminta pertolongan agar sasaran persembahannya bisa sampai di pangkuan Simbau Rekso sementara sang raksasa diberi makan ayam cemani. Setelah dapat yang kamu inginkan aku minta manusia untuk aku makan atau kepalamu yang akan aku kunyah. Bok Rumi menganggukan kepalanya sembari keluar mundur sambil menundukkan tubuh. Ia sadar bahwa ini adalah langkah yang sangat beresiko dan terlalu berani. Namun segala pengorbanannya tidak lebih bernilai dari apa yang akan ia dapatkan ketika sudah menggenggam restu dari Simbau Rekso di sisi lain. Kegentingan dan rasa tak aman yang menyelimuti desa lapangan membuat Akbar merasa kusar. Perasaan khawatir dan takut serta merta menyergap sanubarinya. Kekalutan membuatnya ingin segera pergi. Namun sebesar apapun keinginannya ia tetap tertahan seperti terpenjara dalam sebuah kubah transparan yang membatasi ruang geraknya. Beberapa kali ia mencoba pergi diam-diam meninggalkan Kemal dan keluar dari kucang. Namun tetap saja ia merasa jalan berputar-putar yang ia temui hanyalah repetisi kebun-kebun tebu dan deretan pohon jati yang tak berujung seolah sang penguasa memang tak mengizinkannya hengkang. Sehari setelah Kemal ditemukan linglung di punden ia diam-diam melarikan diri meninggalkan ransel berisi pakaian dan perlengkapannya dan berlalu menuju jalan poros antar kabupaten hanya handphone dan dompet yang ia bisa bawa dan tetap saja ia kembali di titik yang sudah pernah ia lewati. Keadaan ini sudah sepatutnya ia hadapi bersama Akbar dan seluruh warga desa dan bisa jadi semua hal yang terjadi di lapangan juga terjadi di desa sebelah yang hanya berjarak sekitar 1 km dari batas tapal desa. Hal ini terindikasi dengan jarangnya warga desa sebelah yang melewati lapangan membuat desa ini semakin terasa terisolir. Mas aku takut desa sekarang malah jadi begini kawatnya tiap malam pasti ada suara gamelan masih ono malan abrak pohon kapok randu padahal pohnya ya diam kemarin aku lihat ada batu merah di kayu tengah rumah terus lalu rasanya pengap rumah ini sepi tapi rasanya rame Akbar berbisik dengan suara bergetar menandakan ia memang sedang dilanda ketakutan yang teramat sangat nasi tempe goreng dan sayur bening di depan mereka yang tadinya panas kini sudah dingin selera makanya hilang baginya keadaan tak lagi sama sekarang banyakin berdoa aja bar kita ini orang luar kita gak tahu apa yang sebenarnya tau gimana pun kita mau pergi tetap aja selalu gagal kan sekarang gimana caranya kita harus bisa cari tahu siapa yang jadi sumber masalahnya dengan setengah mantap Kemal mencoba menenangkan kegusaran akbar meskipun ia sendiri sadar ia juga dilanda ketakutan yang sama ditambah sepertinya sesuatu di desa ini menginginkan dirinya intuisinya berkata bahwa sambutan dari kelundung peringis ketika mereka tiba bukanlah sebuah kebetulan semata mungkin saja mereka berdua memang sudah ditakdirkan untuk pulang dalam keadaan hidup atau mati sia-sia di tanah terkutuk ini masih terus terngiang di kepalanya mereka memaksakan diri untuk segera menuntaskan makan siang seadanya dan bergegas pergi menuju pengkel mas poniran hanya disanalah tempat yang cukup nyaman untuk sekedar melepas penat sambil meredakan rasa takut Kemal juga tak berani pergi ke sebuki untuk menemui budenya trauma menghantuinya setelah kejadian sosok bermata merah dan iring-iringan di sawah malam itu Kemal pinturan sendok dan piring yang terdengar keduanya membisu tak sepatutnya mereka membicarakan hal-hal aneh tentang rumah ini ditambah mereka sedang bernaung di bawah atapnya di sisi lain Assalamualaikum Kulonuon suara Pak Soleh memecah keheningan mereka Waalaikumsalam gimana kabar Mas Yonop Alek baru saja Pak Soleh melangkahkan kaki memasuki rumah ia sudah ditodong pertanyaan oleh Kemal Seto Kekehan ringan keluar dari mulutnya meskipun sebenarnya rasa takut dan khawatir terlihat jelas dari raut wajahnya yang lelah Akbar menyenggol tangan Kemal sementara si pemuda bodoh hanya terkekeh sambil garu-garu kepala karena malu rasa penasaran dorongnya untuk lekas bertanya karena kabar simpang siur yang tak jelas sudah merebak dari mulut ke mulut berbagai spekulasi liar menyebar seperti aroma kentut yang tak jelas dari mana datangnya dengan membawa sebuah tas lempang dari kulit Pak Soleh memasuki rumah dan berjalan menuju kamar mandi membasu tangan kaki dan wajahnya yang cukup berdebu ia juga langsung masuk ke dalam kamar sebentar untuk meletakkan barang bawaannya dan langsung kembali sambil membawa cari kertas kertas usang dengan dua kotak berisi tembakau dan daun jagung untuk merasik kerobot ia duduk di ruang tamu sambil membuka kedua kotak lalu merasik rokok sementara akbar bergegas ke dapur sambil membawa piring kotor bekas mereka makan dan langsung mencucinya bawa rumi sedang pergi dan mereka harus bertanggung jawab dengan barang yang sudah mereka pakai leh lunggu ke ini suara tegas dan berwibawa Pak Soleh kali ini terdengar jelas ia menandakan ia sedang serius dan ingin menyampaikan hal penting kedua pemuda itu langsung menghampiri dengan secepat kilat mereka tak ingin terlambat mendatangkan kabar tentang Yono yang saat ini terkapar di dipan rumah sakit dan tentunya mereka sudah tak sabar untuk mengetahui kronologis kejadian yang sebenarnya Spurone kamu berdua datang kesini kan rencananya mau liburan napak tilas siaro harusnya senang-senang sambil nikmatin suasana di desa tapi malah jadi begini sebuah kalimat pembuka yang membuat Akbar dan Kemal langsung mengernyitkan dahi mereka berdua tak menyangka pembicaraan ini akan dibuka dengan permintaan maaf dari sang pemimpin desa yang mana itu bukanlah salahnya setidaknya itu yang ada di pikiran mereka berdua mungkin Harty cuma cerita sedikit soal lapengan pasti dia sudah melarang kamu buat kemari Kemal menyimak sambil mengingat sekilas dan mengangguk waktu Harty ngepel terus ngomong kamu mau datang aku sudah ngasih tahu kalau desa lagi gawat aku juga sudah nyuruh Harty ngelarang kamu supaya tidak kesini sudah lama aku dapat virasat tidak enak tapi kamu malah tahu-tahu datang mongso kamu tidak curiga pas pertama kali masuk desa terus sudah disambut sama gelundung pringis mongso kamu tidak sadar kalau selama perjalanan ada hal-hal aneh yang nongol di hutan-hutan jati kalimat tentang penyambutan dan hutan jati mengingatkan akbar tentang apa yang mereka alami bagaimana sosok-sosok aneh bermunculan sejak dari hotel lalu perempuan dan bungkusan putih yang berdiri horizontal di pohon jati tanpa terjatuh juga gelundung pringis yang membuat motornya kehilangan tenaga dengan kalimat ajakan yang tak kalah menakutkannya di waktu tertentu simbol reksu pasti bakal bikin acara entah beliau yang nikah atau menikahkan anaknya yang pasti ketika saat itu datang pasti akan ada darah yang tumpah seharusnya ada penang lelan khusus waktu tertentu dalam beberapa tahun tapi ini belum 5 tahun dari kejadian terakhir sekarang sudah ada lagi yang kemungkinan ada yang sengaja bikin acara buat simbol reksu supaya bisa dapat kekuasaan bisa abadi orang lain yang sudah entah siapa tapi aku yakin dia pasti punya potongan kertas ini pas oleh mengisap rokoknya dalam lalu mengebuskan nafas dengan perlahan asap putih terlihat meluncur keluar dari mulut dan hidungnya membuat kabut di atas meja lalu dengan perlahan ia membuka secari kertas tua yang sudah penuh noda kekuningan kertas yang tebalnya seperti karton dengan robekan tak beraturan di tepinya menandakan rayap dan usia sudah memakannya ini salinan terakhir mantra kuno buat menawarkan hediah buat simbol reksu yang dulunya ditulis di atas daun lontar yang mungkin sudah hancur atau dihancurkan tapi simbah puyut sempat nyalin terus disimpan sampai sepupunya berusaha ngerebut yang akhirnya bikin ini robek jadi dua bagian pembukanya hilang entah kemana waktu itu dibawa lari pas oleh bercerita dengan mimik yang sangat serius wajahnya yang biasanya cerah terlihat lesu kerutan didahi dan area matanya semakin tampak sesungguhnya ia ingin sekali menyimpan rahasia itu sampai akhir ajalnya nanti hanya saja keadaan yang genting membuatnya harus membuka tabir atas alasan itu juga ia memutuskan untuk berpisah rumah dengan istri dan anak semata wayangnya dan ia juga meyakini karena mantra itu juga Yono yang cekatan bisa cilakah tanpa sebab terus hubungannya sama Yono suara Kemal bergetar sedikit demi sedikit pertanyaannya terjawab hanya saja ia yakin ini bukanlah sebuah akhir dan mungkin saja ini belum merupakan permulaan setelah semua pertanda dan kejadian yang dialaminya membuatnya merasa seperti ada keterkaitan sesuatu dalam dirinya terikat dengan takdir yang akan terjadi sementara Akbar tak bergeming mulutnya terkunci diam seribu bahasa Yono itu sudah pernah mau dijadikan tumbal ada orang yang sengaja mau nyelakain tapi justru kena anak gadis kampung sebelah yang waktu itu dekat sama Yono itu sebabnya Yono kalau kerja enggak tahu waktu supaya dia enggak terus-terusan kepikiran tadi pagi pas aku ke rumah sakit Yono ternyata sudah sadar kepalanya enggak ada masalah cuma ada patah kaki sama dislokasi bahu kegarotak ringan enggak bisa bikin anak itu mati bahkan pingsan pun enggak dia cerita kalau subuh tadi ada yang bikin dia muter-muter jam yang sudah dekat malah jadi jam 2 subuh terus di mobil dia lihat kepala kepala yang mantul-mantul dibablahkan terus tiba-tiba ada suara laras nyuruh dia doa sampai akhirnya ada perempuan muncul dari kaca jendela nempel sambil melihatkan mukanya yang sisa tulang sama kulit pucat cekung giginya taring semua terus ada darahnya mulutnya lebar kayak rahangnya memang sengaja dilepas biar bisa mangap karena kaget makanya yang membanting setir ke kiri sampai akhirnya naprak randu pak soleh beristirahat sejenak menarik nafas mengisap rokok sambil menuangkan air dari kendi ke gelas kata laras mengingatkan kemal dengan sebuah nama yang datang entah dari mana nama seorang gadis yang menyapanya waktu itu sepulang dari siaroh gadis yang sempat ia tanyakan pada mas poniran yang dijawab dengan enggan laras laras siapa pak le laras hati widya ningrong pertanyaan kemal seketika membuat pak soleh memucratkan air putih yang belum sempat ia telan dan menyembur ke wajah akbar yang sedang blongo pak soleh terkejut bagaimana ia bisa mengetahui nama lengkap gadis itu sementara tak ada warga desa yang berani menyebut namanya dan ia juga baru beberapa hari berada di desa kamu kamu tahu dari mana mal siapa yang ngasih tahu pak soleh bertanya dengan setengah mengherdik bagaimana mungkin ada yang memberitahu nama gadis itu sementara seluruh warga sudah diminta untuk tidak membahasnya bungkam anu palik waktu pulang dari nyekar ada perempuan pakai kebaya sederhana nekur mukanya cantik putih bersih rambutnya panjang sambil naik sepeda jengki tapi aku tidak sempat menanya namanya habis dari situ entah bagaimana caranya ada suara di kepalaku yang menyebut nama itu mendengar jawaban kemal pak soleh hanya bisa menarik nafas panjang bagaimanapun warga desa berusaha untuk tidak bercerita dan menyebut namanya ia pasti akan muncul dan menampakkan diri pada orang yang sekiranya memang disukainya kata akbar sebentar berarti itu gadis yang aku lihat sama mas yono waktu pas membobong sampean dia bilang sembunyikan sembunyikan gitu mas akbar yang wajahnya baru saja selesai menyeka wajahnya dengan kaos akhirnya menyambar pembicaraan karena ternyata mereka berdua sudah pernah bertemu dengan sosok laras maka mau tidak mau pak soleh harus bercerita dengan lengkap dan runut ia lalu menceritakan kejadian tragis yang menimpa laras juga dengan nasib yono yang cintanya tak sempat tersampaikan tentang kebiasaan yono yang mencari kesenangan di kabubatan sebelah juga indikasi sosok laras yang selama ini melindungi yono dari segala gangguan aku tidak tahu nanti akan gimana pak soleh menarik nafas panjang sejenak sebelum melanjutkan kalimatnya aku tidak tahu nanti akan gimana tapi seandainya aku gagal aku mau kamu yang menyelesaikan apa yang sudah dimulai sama orang lain seandainya kalau kamu berhasil bakar mantra ini terus buang abunya ke laut selatan sementara dari atas pembungan rumah sepasang mata sedang menyaksikan dan mendengarkan pembicaraan mereka sesuatu yang akan menjadi pemantik pertumbuhan darah anak cucu sing babat alas di sisi lain yono beristirahat dengan lemas ia tak bersemangat keadaan rumah sakit yang dingin dengan segala aroma obat dan disinfektan membuatnya mual ditambah laulalang keluarga pasien dari dipan sebelah membuatnya terganggu terkadang tamu yang menjenguk justru menimbulkan suara berisik yang membuatnya tak bisa beristirahat dengan tenang aroma buah dan makanan menguar membuat pau yang bercampur-campur apalagi aroma roti selai panas dengan olesan metega membuat yono merasa lapar dan mual perasaan itu membuatnya sulit untuk segedar makan hidangan rumah sakit yang tak seberapa enak ditambah cara menghidangkan yang hanya dengan plat stainless membuatnya seperti berada di penjara zaman penjajahan ia berusaha menyamankan diri agar tubuhnya bisa beristirahat dengan semestinya rasa ngilu dan sakit masih ia rasakan sedikit terutama di bagian kaki dan bundak kepalanya yang mengalami gegar otak ringan merasa sedikit pusing namun itu adalah hal yang lumrah dokter hanya berpesan bahwa kepalanya tak boleh menerima benturan yang keras terutama dalam waktu dekat karena kondisinya masih sangat riskan yang mungkin saja akan berakibat lebih fatal sembari memejamkan mata ia mencoba untuk tidur meskipun sedikit riuh namun ia merasa jauh lebih aman setidaknya ia tak perlu mendengarkan suara kengerian seperti beberapa waktu belakangan ini setidaknya ini bukan lapengan bukan desa yang penguasanya sedang melangsungkan hajatan paling tidak itulah yang terlintas di kepalanya namun keadaan yang sebenarnya masih jauh dari kata aman sementara itu seorang pria mengendarai motor dengan mesin berisik memasuki tapal batas desa lapengan ia memanggul tas ransel yang cukup berat digantungan motornya tergantung plastik kresek hitam yang diikat cukup rapat meskipun ukurannya besar plastik itu masih bergoyang tertiup angin yang menandakan beratnya tak seberapa pria itu tersenyum simpul sesekali menoleh kiri dan kanan jalan sembari bersiul helm butut yang melapisi kepalanya terlihat sudah cukup tua dan jelek dengan tampak depan polos tanpa kaca visor membuat debu-debu yang berterbangan dengan mudah menempel di kulitnya ia mengenakan kaos lengan panjang polos berwarna hitam dan celana kain dan sandal kulit matanya berpinar kumisnya dicukur rapi menandakan ia bukan orang desa biasa yang normalnya jarang memperhatikan penampilan karena kesariannya berada di sawah dan ladang wajahnya berseri sambil membubuhkan senyum dan anggukan pada deretan pohon jati termbesi dan kapuk randu ia juga sempat berkomat kamit sambil tersenyum ketika melewati hamparan ladang tebu yang tinggi menculang sementara itu malam menyingsing menyelimuti hari dengan kegelapan dan keeningan suara doa dikir dan solawat terdengar merdu mengalun mencoba sejenak meredakan rasa takut dan meniupkan ketenangan yang mungkin hanya sementara hanya warga desa yang cukup taat selalu percaya bahwa Tuhan akan tetap melindungi mereka dari segala hal gelap yang sedang terjadi saja yang berani untuk tetap keluar hingga selepas isya dan menjelang subuh seorang pria sedang duduk lesehan sambil bersila di depannya ada tampah bambu berisi kembang tujuh rupa anglo kecil yang sudah diisi arang menyala juga beberapa batang kayu bubuk kemenyan dan cawan kuningan untuk menambung sesuatu diseberangnya bertengger sebelah keris yang berdiri dengan ujung lancip mengarah ke lantai keris yang berdiri tegak melawan seluruh teori fisika dengan aura kemerahan yang memancar temaram di sekitarnya dengan perlahan ia menaburkan bubuk kemenyan dan batang kayu kecil di atas anglo yang terbakar menimbulkan asap abu-abu yang baunya menyengat memenuhi seluruh ruangan dan mengaburkan pandangan membuat mata yang tidak terbiasa akan merasa perih di dalam ruang yang temaram lelaki itu menangkupkan kedua tangannya di atas kepala sambil memberi hormat entah pada siapa lalu dengan perlahan sambil menunduk mengambil keris yang sedari tadi berdiri menantang gravitasi mulutnya berkomat kamit merapalkan mantra dengan berbisik membuat suara desista beraturan dengan bebunyian yang terpatah-patah ruangan temaram itu terasa semakin pengap siruklasi udara yang buruk diperparah dengan kepulan asap ditambah dengan aura-aura dari dimensi lain yang mulai hadir untuk mengambil peran hanya saja mereka semua belum berani menampakkan diri bisikan-bisikan tanpa nada membuat teriuh ruangan seolah ikut memanggil sesuatu yang lebih besar sosok yang sama seperti yang dipuja oleh Mbok Rami lelaki itu menempelkan keris di dahinya sembari terus berkomat kamit lalu dibasuhnya keris itu dengan air bunga ia menggumamkan nada-nada dengan suara bergetar dengan takut dan penuh harap ia akhirnya menggumamkan kalimat-kalimat mantra yang harus dibaca dengan sangat hati-hati agar tak ada kata-kata yang salah agar sang penguasa dapat terpanggil dan datang yang ia tak tahu Mbok Rumi juga melancarkan sebuah tindakan untuk bisa memenangkan pertempuran ini dan Mbok Rumi juga sudah mentargetkan Yono sebagai persembahan karena merupakan seorang alpha male yang tanpa disadari banyak orang bahkan Yono sendiri bahwa ia merupakan seorang lelaki terpilih yang jika tak dikorbankan akan jadi seorang yang berbahaya nantinya perang West mulai dongo seng ake panas pati West golek tumba bersambung nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah terima kasih untuk Bang Jana Edso Jana Story dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak disini di Fakta Sejarah mohon maaf kalau ada salah kata salah ejaan dan salah lainnya mohon maaf ya saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga puasa hari ini lancar ya Amin